Pembuan, rasa hormat seperti apa yang kau mau aku terlanjangi di depan muka? Bukankah di true-true pengangkut pasir tulisan-tulisan hina tentang kalian telah dibaca? Bahkan untuk anak-anak yang barusan belajar membaca. Masih harus kau syukuri, aku pulang ke kamar kita, bukan ke kamar orang lain. Bukankah dari dulu kalian memang tidak penting di dunia ini? Kecuali ketika mengangkankan kaki untuk sebuah kehidupan. Apa yang harus aku ambil agar kau tahu aku peduli? Anak-anak menyusup padam, rahim tempat gumpalan darah berubah jadi manusia. Apa sebegitu berani aku mengambil hakmu? Aku tidak waras sebilah seperti itu. Hidup bukan hanya tentang perempuan siap mengangkak kaki. Terimpah kehidupan berjuang untuk separuh yang mati. Bukan tentang kelenjar susu tempat anak meminta makan. Bukan tiga tempat perut memikul hasil di malam-malam kau datang dengan bau karang. Sembilan bulan, sepuluh hari. Itu memang tanggung jawabku. Bukan hanya tentang itu. Lalu tentang apa? Tentang aku yang ada di sini. Cangkir-cangkir tidak pernah penuh dengan sendirinya. Rumah seperti pesta sepih lalu mati. Hanya ada riuangku kita yang garam. Bukan hanya aku. Kau juga. Kita. Sampai kapan kita berdiri di tempat yang sama seperti pohon yang akar. Seperti rumah tanpa alas. Berlubah dan kosong. Bila hanya tentang kita saja. Bila masalahnya hanya kita berdua. Tanpa kau minta aku telah pergi bersama musik. Aku mau sepertimu. Pergi kapanpun. Pulang begitu pulang. Namun, Bila kita sama-sama meninggikan hasrat kita. Semua akan selesai. Bila kau lupa, Ada aku yang masih selalu ingat. Ada dua hidup yang meminta bahagia dari tangan kita. Lalu, Apa yang kau cari dari tengkar kita? Dari pagi bertemu pagi lagi. Cinta. Semua sudah menjadi barang mahal. Agar ku gelar di depan mata. Jika masih cinta kepadamu aku. Masalah besarkah itu? Atau masalahnya aku cinta, kau tidak? Begitu. Seperti itukah? Aku juga mau berlari, namun diminta berjalan. Aku juga mau berhenti, namun diminta teruskan. Tentu bukan olehmu. Lihatlah ke bawah tulang kakimu. Ada tetes air dari metra yang kau sebut tamu di rahimu. Yang kau namai darah dari badanmu. Atau bisa jadi kau sudah lupa. Maaf. Aku ingatkan itu bikin kau ingat mereka ada. Jika kau mau pergi. Bukankah aku sudah kehilanganmu lama? Bukankah aku sudah biasa tanpamu di sini? Bahkan di malam-malam seharusnya kau ada. Pergi saja bila ada di sini menyisakan hatimu. Aku kau tantang. Lupakah kau pada musim kemampuan? Kau hanya memeluk sepi dari malam-malam yang menyiksa. Taukah kau, aku selalu punya tempat untuk pergi. Aku tidak lupa tuh. Aku simpan pada ingatan terbaik. Namun kau perlu ingat ini. Di suatu waktu ketika Tuhan menjadi sangat baik bagiku. Hari ini akan diputar kembali. Semua persis seperti hari ini. Dan saat itu kau akan mengerti. Mengemis pada kaki orang yang kau kasih. Itu sakitkan hatimu. Sampai jumpa.